Pada prasasti Kusambian itu disebutkan adanya Kedaton Madander dan pemberian Pardikan oleh Air Langga untuk daerah Kusambian. Di lokasi yang berada sekitar 64 MDPL sebuah dataran luas yang rimbun dilindungi pepohonan tua tanpa bersih terawat. Terdapat pecahan-pecahan batak kuno, pecahan-pecahan keramik, berbagai era seperti era dinasti Song, dinasti Ming terdapat di tempat itu. Seki begitu belum bisa dijelaskan secara persis di mana letak bekas Kedaton yang dimaksud di prasasti Kusambian itu. Desa Bedander yang saat ini masuk di wilayah Desa Sumbergondang, Kecamatan Kabuh, Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur, diduga memiliki sejarah lain. Selain sejarah tentang peristiwa penyembunyian Raja Jaya Negara, Raja Majapahit oleh pasukan pengawal Raja yang disebut dengan Bayangkari Pimpinan Raja Mada dari pemberontakan Rakuti. Dugaan adanya sejarah lain yang lebih tua dari peristiwa era Majapahit itu, yakni diduga pernah berdiri sebuah Kedaton di Bedander. Meski begitu, belum bisa dijelaskan secara persis di mana letak bekas Kedaton yang dimaksud di prasasti Kusambian itu. Prasasti Kusambian sendiri merupakan sebuah prasasti yang berada di tengah persawahan di Desa Katemas, Kecamatan Kudu, Kabupaten Jombang. Prasasti Kusambian dibuat pada era Raja Air Langga. Prasasti itu diperkirakan dibuat saat Raja Air Langga sudah bertahta di Kerajaan Kahuripan sebagai penghargaan kepada warga di sekitar Gunung Pucangan. Saat dirinya bersembunyi di kawasan tersebut dari kejaran bala tentara Wurawari. Pada prasasti Kusambian itu disebutkan adanya Kedaton Madander dan pemberian Pardikan oleh Air Langga untuk daerah Kusambian. Jarak antara prasasti Kusambian dengan Dusun Badander kurang lebih sekitar 5 km jika disusuri lewat jalan beraspal antara kecamatan. Meski dugaan adanya bangunan Kedaton di Dusun Badander hingga saat ini masih misterius. Namun sejumlah bukti peninggalan arkeologis banyak ditemukan di dusun tersebut. Seperti di pemakaman Dusun Badander ini misalnya, terdapat pecahan-pecahan batak kuno, pecahan-pecahan keramik, berbagai era seperti era dinasti Song, dinasti Ming, terdapat di tempat itu. Tak hanya pecahan batak dan keramik, di lokasi tersebut juga terdapat pecahan-pecahan material terbuat dari tanah liat, seperti pecahan gerabah. Benda ini juga diduga merupakan benda kuno. Di lokasi yang berada sekitar 64 MDPL sebuah dataran luas yang rimbun dilindungi pepohonan tua tanpa bersih terawat. Di bawah pohon banyak tumpukan batak kuno, termasuk timbangan, lumpang, umpak, yang mungkin menjadi bagian dari kelengkapan Kedaton sebagai kediaman sang raja kala itu. Ada sebuah tugu yang mungkin merupakan prasasti dan beberapa batu bergambar yang mungkin menggambarkan siapa yang merupakan penghuni lokasi penting itu. Di antara itu, berdiri semacam benteng dari batu batak kuno yang kondisinya masih tertata, meski sudah ditumbuhi lumut di sekujur permukaannya. Situs ini diperkirakan seluas 25 meter x 30 meter, yang termasuk besar untuk sebuah kediaman. Tangga dari batu andesit tampak menjadi undak-undakan, yang berfungsi sebagai pintu masuk ke bangunan utama. Bangunan utama sepertinya sudah runtuh dan tinggal pagarnya saja, tapi kondisinya masih tersisa sehingga masih bisa dibayangkan bentuknya. Selain itu, terdapat 9 makam yang membujur ke utara selatan layaknya makam muslim, yang diduga sebagai pesarean leluhur desa. Jadi tidaklah heran, bila penduduk setempat juga menyakralkan lokasi ini, karena adanya punden yang merupakan sesepu desa setempat. Nama jeladri sendiri merupakan istilah yang berasal dari kata jeladri, yang berarti langit. Jadi bisa disimpulkan, bila lokasi ini juga dihubungkan dengan kahyangan, tempat para dewa bersemayam, dan tempat para roh leluhur. Dalam budaya kerajaan kuno, para raja kerap dianggap sebagai titisan para dewa, sehingga tak jarang, lambang kerajaan merupakan simbol gunung, yang identik dengan kahyangan. selamat menikmati. Selamat menikmati. selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih telah menonton!